Sejarah Perang Aceh Melawan Belanda Perang Aceh adalah satu dari banyaknya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang terjadi jauh sebelum Indonesia. Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai tahun 1904 adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan Belanda. Pernyataan Perang Belanda terhadap Aceh terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 1873 dan mulai menembakkan meriang dari kapal Perang Citadel van Anwerpen ke daratan Aceh. Sejarah Perang Aceh menjadi peperangan yang paling lama dan besar yang pernah dilakukan bangsa Indonesia. Bahkan setelah Kesultanan Aceh menyatakan menyerah pada tahun 1904, perlawanan sekaligusia dan acat masih dilakukan oleh rakyat Aceh sehingga total waktu pertempuran membutuhkan waktu 69 tahun sejak tahun 1873 sampai tahun 1942. Konon dalam sejarah Perang Aceh menelan korban hingga 100 ribu orang dari kedua pihak sejak penyerbuan Belanda di Pantai Cerumen pada April tahun 1873. Pada penyerbuan yang dipimpin oleh Johan Harmen Rudolf Kohler yang langsung menguasai Masjid Raya Baituraman tersebut, sekitar 37.500 orang dari pihak Belanda tewas, 70.000 orang dari Aceh tewas dan 500.000 orang mengalami luka-luka. Perjanjian Belanda dan Inggris Raya Pada tahun 1824 Belanda dan Britania Raya mengadakan perjanjian London mengenai batas kekuasaan di Asia Tenggara mengacu pada garis lintang Singapura. Kedua negara tersebut mengakui kepemilikan Aceh dalam perjanjian. Namun pada tahun 1858 Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal semua daerah tersebut telah menjadi wilayah kekuasaan Aceh sejak Sultan Iskandar muda berkuasa. Aceh kemudian mengeduh Belanda tidak menepati janji sehingga menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang lewat perairan wilayah Aceh. Perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan sejak dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps. Kemudian perjanjian London 1871 kembali disepakati antara Inggris dan Belanda. Isi perjanjian tersebut bahwa Britania tidak perlu khawatir pada tindakan Belanda untuk pelanggarannya di Sumatera dan perjanjian-perjanjian tahun 1824. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka, mengizinkan masuk dan mengizinkan bebas untuk berdagang di Siak, juga menyerahkan wilayah Guyana Barat kepada Britania. Aceh kemudian menjalin hubungan dengan Konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Usmania di Singapura, dan mengirim utusan ke Turki Usmani pada 1871. Kegiatan Aceh tersebut dijadikan alasan bagi Belanda untuk melakukan penyerangan ke Aceh. Walaupun Presiden Dewan Hindia Frederick Nicholas Niuwenwitsen ke Aceh dengan membawa dua kapal perang, Sultan Mahmud Shah menolak usaha yang akan datang sehingga menjadi pemicu perang Aceh. Terjadinya Perang Aceh Perang Aceh terjadi dalam beberapa fase sepanjang puluhan tahun tersebut seperti berikut ini. Perang Aceh pertama, tahun 1873 sampai tahun 1874. Perang ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah, melawan Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Mayor General Kohler. Mereka dapat mengalahkan Kohler dan 3.000 orang prajuritnya, bahkan Kohler tewas pada tanggal 14 April tahun 1873. Perang lalu berkecamuk di mana-mana 10 hari setelahnya. Perang paling besar terjadi untuk merebut kembali Masjid Raya Baituraman bersama bantuan dari beberapa kelompok pasukan dari Pekan Aceh, Lambuk, Lampu, Pekan Bada, Lambada, Kerueng Raya. Pasukan Belanda dipimpin oleh Wali Kota Jendral Van Swieten. Perang Aceh kedua, tahun 1874 sampai tahun 1880. Sejarah Perang Aceh memasuki babak kedua di mana Belanda di bawah pimpinan Jendral Jan Van Swieten berhasil menduduki keraton Sultan pada tanggal 26 Januari tahun 1874. Keraton dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda, untungnya sebelum itu, Sultan dan keluarganya sudah dipindahkan ke Leumbata. KLIL mengumumkan perang kedua pada tanggal 20 November tahun 1873 sebelum kegagalan pada perang pertama. Belanda pada saat itu sedang mencoba memuasai seluruh Indonesia, bergerak pada November tahun 1873 sampai April tahun 1874. Pada bulan Januari tahun 1874 Belanda berpikir bahwa mereka sudah menang perang sehingga mengumumkan pembubaran antara tanah Aceh. Namun pihak Aceh melawan, walaupun Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya telah menarik diri ke bukit, dan Sultan meninggal di sana akibat kolera. Para ulama Aceh membentuk pasukan jihad yang dipimpin Toku Ciditiro, sedangkan rakyat membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Toku Umar dan Cudnyadin. Ketiganya kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional dari Aceh. Tuanku Muhammad Daud Shah yang masih belia kemudian diumumkan sebagai Sultan Ibrahim Mansur Shah, tahun 1874 sampai tahun 1903, dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Perang Aceh ketiga, tahun 1881 sampai tahun 1899. Dalam sejarah Perang Aceh ketiga, dilanjutkan melalui Perang Visabilillah. Perang Geria berlangsung hingga 1903, yang dipimpin Toku Umar, Panglima Polim dan Sultan Aceh. Toku Umar terus menimpin serangan ke pos Belanda hingga dapat menguasai melabuh pada 1882. Belanda sampai menggunakan pasukan khusus bernama Korps Mareho Setewoet, tentara kerajaan Hindia Belanda. Mereka bukan tentara Belanda, melainkan para serdadu bayaran Indonesia yang berasal dari Jawa serta Maluku yang sudah dipesan oleh Belanda. Penyerbuan terus dilakukan ke daerah-daerah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1899 pasukan Aceh diseram oleh pihak Van der Dusen Melaboh dan Toku Umar Gugur. Cud Nyadim kemudian melanjutkan perjuangan sebagai komandan gerilya, seperti peristiwa Aceh 1990 dan bangunan bersejarah di Aceh. Siasat Curang Belanda Kristian Snow Hurgronje diutus oleh Belanda untuk menyusup ke masyarakat Aceh dan selamat selama dua tahun. Sebelumnya ia harus mempelajari tentang Islam selama beberapa waktu sehingga Fasih berbahasa Arab. Hasil pengamatannya digunakan untuk memberi rekomendasi kepada pasukan Belanda mengenai bagaimana cara mengalahkan rakyat Aceh. Ia mengusulkan kepada gubernur militer Belanda Joanes Benediktus van Heels tahun 1898 sampai tahun 1904, agar Sultan dan pengikutnya yang berkedudukan di Kemala diabaikan dulu dan fokus siasat dengan menyerang kaum ulama. Ia juga mengatakan agar jangan berunding dengan para pemimpin gerilya, membangun pangkalan di Aceh Raya, dan menunjukkan niat baik dengan membangun musola, langgar, masjid, memperbaiki sistem pengairan, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Usulan ini diterima oleh van Heels yang mengangkat Snowuk sebagai perhatiannya. Van Heels meniru taktik perang rakyat Aceh secara gerilya dan pasukan marehouse pimpinan Hans Christoffel hingga mereka menguasai pegunungan dan hutan rimba Raya Aceh selama mencari para gerilyawan Aceh. Berikutnya Belanda menculik salah satu anggota keluarga pejuang Aceh, seperti penculikan Permaisuri Sultan dan Tengku Putro pada 1902. Putra Sultan Tuanku Ibrahim ditawan oleh van der Maaten hingga Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari tahun 1902. Belanda juga menangkap putra Panglima Polim, Cudpo Radio, dan beberapa keluarga terdekat Panglima Polim sampai menyerah pada Desember tahun 1903. Setelah itu, banyak para pemimpin rakyat yang ikut menyerah. Taktik Belanda yang paling kejam dalam sejarah perang Aceh terjadi ketika pembunuhan rakyat Aceh yang dikibing Gottheck Lombard Karus Arnhem, pengganti van Heels. Terjadi pembunuhan terhadap 2922 orang di Kutareh dengan rincian 1773 lelaki dan 1149 wanita. Cudnya Dean juga berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Van Heels sebelumnya telah menyiapkan traktat pendek yang harus ditandatandani oleh para pemimpin Aceh yang menyerah. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Aceh mengakui bahwa daerahnya menjadi bagian dari Hindia Belanda, tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan lain di luar negeri dan mematuhi seluruh perintah Belanda. Sultan Muhammad Dawud Shah kemudian diasingkan ke Batavia dan meninggal tanggal 6 Februari tahun 1939, dimakamkan di TPU Hutan Kayu, Rawa Mangun, Jakarta Timur. Sejarah Perang Aceh melawan Belanda menurut sejumlah sumber berlangsung hingga tahun 1904, yaitu hingga runtuhnya sejarah kerajaan Aceh. Namun berbagai perlawanan masih tetap dilakukan rakyat Aceh secara kelompok dan perorangan hingga menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia. Begitulah sekilas ringkasan sejarah Perang Aceh melawan Belanda. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa dukung channel ini, klik like, subscribe, komen dan share agar channel ini dapat terus berkembang dan turut serta berbagi pengetahuan ke kita semua. Terima kasih telah menonton!